Oke guys kita update lagi kripto, kali ini kita akan update bapaknya para coin dan token yaitu BTC sekaligus melihat-lihat kondisi terakhir dari market kripto pasca FMC The Fed ya jadi kemarin singkatnya The Fed akhirnya menaikkan suku bunga 25 basis point itu seperti yang sudah diperkirakan oleh para pakar sebelumnya karena itu adalah kenaikan yang dinginkan, kenaikan yang juga moderate untuk market sehingga market tidak banyak bergejolak atau bahkan market menjadi positif responnya yang ditandai dengan kenaikan Bitcoin dari angka sekitar 320-an, 350 juta menjadi angka sekitar 400-an ya seperti yang sudah di monitor seperti sekarang ini jadi kemarin bulan Maret ini CPI-nya sudah keluar, inflasinya 6%, kembali naik lagi sedikit naik 0,4% dari bulan sebelumnya sehingga memaksa The Fed untuk terus menaikkan suku bunga, hawkes walaupun kenaikannya hanya ya cukup-cukup ringan lah 25 basis point bukan 50 apalagi 75 sehingga kemudian market tidak terlalu berespon buruk dan bahkan manggapnya sebagai sebuah hal yang lumrah dan rezim The Fed ini sepertinya kedepannya masih akan terus berlanjut walaupun tidak akan banyak atau tidak akan terlalu agresif kurang lebih seperti itu dan Bitcoin sekarang posisinya ada di 413 juta teman-teman harga yang bisa dibilang sekarang berapa ini? kalau di USD mungkin 24 ribu sekitar itu ya atau 25 ribu kemudian dominasinya juga naik 45% dari biasanya 42-41 sekitar itu ETA-nya tetap 18% mungkin dikit lagi sudah hampir 19% ini ETA-nya dan kemudian volume 24 jam terakhir sedikit turun, tidak efek apa-apa tapi kemudian grafiknya di satu bulan terakhir ini seperti dilihat terlihat di sini teman-teman bulan Maret ini sedikit drop di tanggal 10 menjelang pengumuman kemarin, pengumuman CPI dan juga FOMC tapi kemudian setelah pengumuman langsung naik ke atas atau menjelang pengumuman langsung naik ke atas sampai sekarang dan sempat menyentuh angka tertingginya di sekitar 440 juta ya 438 tepatnya sekitar itu dan ini adalah angka yang cukup oke dan naga-naganya atau bau-bau-nya sepertinya banyak orang menduga ini akan segera bulis ini akan segera bulis ini seperti itu tapi ya kita tetap harus berhati-hati teman-teman terhadap segala apapun yang terjadi di Maret karena tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dari market karena tidak tahu apa yang terjadi bisa naik, bisa turun, apapun ini tuh jadi kita harus tetap berhati-hati jangan terbawa suasana jangan ikut-ikutan oleh pendapat orang seperti itu teman-teman harus tetap punya research sendiri percaya diri dengan apa yang akan terjadi kira-kira seperti itu kemudian kalau kita lihat di Bitcoin Fear dan Grid Index nya guys ini sekarang berada di range antara 60 sampai 70 eh sorry 50 sampai 60 ya bahkan sekarang ada di angka 57 yaitu grid dan price nya 27 tadi saya bilang 24 atau 25 tapi ternyata 27 cukup tinggi lumayan 27 ribu US dollar dengan grid 57 dan kalau seperti ini cukup-cukup ngeri-ngeri sedap juga karena semarin sempat bahkan menembus 64 ini teman-teman kemarin itu sempat 64 tanggal 2008 sehari yang lalu cukup tinggi hampir balik lagi kondisinya dan kemudian di Bitcoin Rainbow nya juga advice nya atau posisinya itu adalah di accumulate atau akumulasi disarankan untuk melakukan pembelian untuk saat ini tapi ini tidak bisa jadikan patokan tetap ya karena segera sesuatu bisa berubah siapa tahu kemudian nanti ada bantingan dan ini turun lagi menjadi buy atau basically a fire sale seperti itu tapi bisa juga langsung naik ke atas menjadi FOMO atau bubble jadi itu harus berhati-hati kemudian CPA nya ini yang tadi saya bilang teman-teman ada segit kenaikan plus 0,4% CPA di Februari 2023 dari hasil pengumuman bulan ini jadi kenaikan bulan Februari diumumkan di bulan Maret dan kenaikan bulan Maret akan diumumkan di bulan April atau mungkin di awal May kira-kira seperti itu CPA nya kemudian dari itofage sendiri FOMC nya seperti ini schedule nya untuk di bulan April ini tidak ada karena kosong ya dari Maret langsung May jadi teman-teman bisa lihat pengumuman berikutnya adalah May tanggal 2 atau tanggal 3 kira-kira jam kalau FOMC itu kira-kira jam setengah 2 pagi teman-teman kalau CPA itu kira-kira setengah 8 malam selisih sekitar itu kemudian untuk yang Maret ini sudah dilakukan kemarin tanggal 21 dan 22 seminggu yang lalu dan hasilnya sudah terlihat 21, 22 sekitar ini teman-teman ya pas di peak ini atau sehari sebelumnya malah sudah menaik dari tanggal 16 Maret banyak yang pada nyolong start untuk melakukan pembelian dan kemudian sedikit melakukan akumulasi setelah announcement atau pengumuman orang-orang pernah jual dan kemudian setelah itu ada yang nyerok lagi kira-kira kayak gitu jadi buat teman-teman diperhatikan tanggal-tanggalnya jadi masih ada bulan Mei lagi di bulan Mei prediksinya masih akan hokis teman-teman kalau secara general tapi untuk kenaikannya kayaknya gak akan menaikkan apa-apa kemungkinan bulan Mei ini karena ada koles bank di Amerika itu yang sedikit banyak pasti akan membuat The Fed untuk berpikir untuk menaikkan suku bunga lagi walaupun sepertinya sekarang kondisinya sudah hampir memenuhi target 5,11 atau 5,25 karena itulah yang ditujuan tapi ya kita tunggu aja The Fed akan seperti apa karena resesi masih belum selesai inflasi masih 6% dari target 2% jadi masih ketinggian 3 kali lipat dari yang sebelumnya atau batas normal di Amerika kira-kira seperti itu jadi buat teman-teman harap menjadi perhatian ya apa yang akan dilakukan oleh The Fed ini karena The Fed ini berpengaruh ke semuanya teman-teman gak cuman ke kripto tapi juga ke market saham dan ke ekonomi real di dunia nyata jadi teman-teman harus memperhatikan yang satu ini kira-kira seperti itu dan mungkin hanya itu yang ingin saya berikan buat teman-teman semuanya The Fed however tetap menjadi yang institusi yang sangat powerful karena apapun yang dilakukan oleh The Fed akan berpengaruh ke market bahkan sampai ke sendi-sendi terkecil dari perekonomi dunia kurang lebih seperti itu oke teman-teman jadi saya kiranya itu update untuk bitcoin kali ini tidak banyak kita akan lihat perkembangan bitcoin ini apakah dia akan masih terus naik masih terus bullish atau dia akan kebanting lagi atau mungkin dia akan naik dulu ke angka 30 ribu mungkin baru setelah itu turun lagi kita gak tahu kita tunggu aja karena sekarang 27 ya mungkin kalau jadi 500 atau 550 baru akan turun lagi saya gak tahu juga tapi kita tunggu aja bersiap untuk yang terbaik berharap untuk yang terbaik dan bersiap untuk yang terburuk oke guys dan saya kiranya itu thank you very much sudah menyaksikan tetap di kira-kira dan kita akan update lagi token yang lainnya token micin kembali lagi setelah update bitcoin yang di video ini maksudnya oke thank you very much and bye for now selamat menikmati